Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, disini kami akan menjelaskan tentang Program Satu Convyer menggunakan Software CX Programmer Dan CX Designer Disini saya semuanya moderator Dan disini ada teman saya Dan teman saya Dan saya sendiri Baik, langsung saja Kita menjelaskan bagaimana Program Satu Convyer menggunakan Programmer dan CX Designer Bagaimana Disini ada PLC Bisa dijelaskan oleh Masa abu Disini Ada kita PLC Yang dimana PLC itu Sebuah komputer Yang bisa diprogram Untuk menjalankan berbagai fungsi Dengan tingkat kesulitan Yang beragam Jadi PLC itu Sebuah sistem kontrol digital Yang didesain Untuk pemakaian industri Dengan menggunakan Pemrograman Memori Nah Definisi PLC juga Bisa dipahami Dari arti namanya Dari arti namanya Dari arti kata Programmable itu Untuk menyimpan program yang dibuat Oleh manusia Dengan berbagai macam fungsi Dan penggunaan Yang tersimpan Dalam memori PLC Dan kemudian Ada Kata Logging Logging itu berarti Mampu memproses input Secara aritematika Dan logika Untuk melakukan fungsi Penjumlahan Pembagian Pengurangan Negasi And or Dan lainnya Dan kemudian Yang terakhir itu Ada kata Controller Controller juga Memiliki kemampuan Sebagai Pengontrol Dan pengatur Segala proses Yang kita inginkan Nah sehingga itu Mampu memberikan Hasil output Yang sesuai Kemudian Pada umumnya juga PLC itu Terusun dari Empat komponen utama Yaitu Antara lain CPU Memory Input dan output Dan yang terakhir itu Power supply Terus Ya Software Yang dipakai Di Program kita Yaitu software CX Programmer Dan CX Designer Ya disini Kami akan menjelaskan Apa pengertian Dari motor Pengurangan Listrik Kepada mas Presa Silahkan Pengertian motor Listrik Adalah Alat untuk Penubahan Dari listrik Menjadi Energi Bukami Alat yang berkondisi Sebaliknya Mengubah Dari Bukami Menjadi Energi Listrik Disebut Penilator Atau Motor Listrik Penting Untuk Mengerti Apa yang dimaksud Dari motor Beban Mengacu Pada keluaran Penanggung Motor Atau Dorsi Sesuai Dengan Kecepatan Yang berbeda Terima kasih Alat Alat Bahan Komponen Yang kami Gunakan Yaitu Yang pertama Laptop Yang kedua Software CX Programmer Yang ketiga Software CX Designer Langkah Kerja Silahkan Menanggung Yang pertama Baik Untuk Berlakukan Buat Programmer Pada CX Programmer Itu Kita Buka Terlebih dahulu Software CX One Lalu Buka CX Designer Kemudian Kita Input Bitlamp Lalu Double Klik Pada Icon Bitlamp Yang telah Dibuat Bukalah Halaman Color Atau Space Lalu Cari Icon Convair Dan Kemudian Kita Input Table Pada Icon Convair Yang telah Dibuat Lalu Isikan Dengan Kata Convair 1 Kemudian Copy Pass Convair 2 Beserta Label Dan Ubah Keterangan Label Menjadi Convair 1 Dan Kemudian Kita Lakukan Input Bitlamp Lalu Bentuklah Kontakt Dan Isi Keterangan Label Dengan Huruf S1 Terus Kita Copy Pass Bitlamp S1 Lalu Ubah Keterangan Label Dengan Huruf S2 Kemudian Kita Input Lagi Bitlamp Dengan Cara Double Click Pada Icon Bitlamp Yang telah Dibuat Kemudian Bukalah Halaman Color Space Lalu Cari Icon Select Shape 1 Diberi Nama Bizer Kemudian Kita Input Tombol Start Stop Dan Emergensi Lalu Bukalah Halaman Color Atau Space Cari Tombol Start Dengan Warna Hijau Lalu Copy Pass Tombol Start Ubah Menjadi Tombol Stop Dengan Warna Buning Dan Kemudian Kita Copy Pass Lagi Untuk Membuat Tombol Emergensi Dengan Warna Merah Selanjutnya Itu Kita Berikan Alamat Di Serial A Dengan Nilai 100,01 Untuk Motor Dan Rani Indicator Terus 100,01 Untuk PONVIO 1 100,02 Untuk PONVIO 2 Dan Kemudian 0,00 Untuk Tombol Start Dan 0,01 Untuk S1 0,02 22 Dan 0,03 33 Dan Terakhir 0,04 Untuk Tompol Top Setelah Menyelesaikan Program Tadi Kita Lanjut Kepada Software CR Programmer Yang Pertama Itu Kita Buka Dulu Software CR Programmer Lalu Buatlah Laser Logic Pada Kendali Conver Yang Dibuat Di Software CR Designer Selanjutnya Kita Klik Start Versi Pada Integrate Simulation Dan Tunggu Proses Integrasinya Silahkan Dira Cek Simuler Dari Proses Simulasi Siap Jangan Kesimpulannya Yaitu Berdasarkan Haksil Dari Analisis Dan Praktikum Tugas Project Was Ini Rahiswa Dapat Belajar Dan Mengetahui Pemobraman Pada Cek Programmer Dan Cek Besender Beserta Tata Cara Dalam Membuat Simulasi Satu Convyer Bukan Programmer Cek Programmer Yang Dihubungi Ke Cek Desender Yang Dimana Ilmu Ini Sangat Berguna Bagi Mahasiswa Di Masa Yang Akan Datang Di Era Inggris Robotica Ya Cukup Sekian Presentasi Dari Kalempa Kami Mohon Maaf Apabila Banyak Kesalahan Wassalamualaikum Walaikum 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 Walaikum